Hai teman-teman, nama saya Ryo Jones Purandi, kelas IPS semester 6, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi dari buku Pax Hazlam. Ini adalah buku Mark Zavlar. Pengarang asli dari buku ini adalah Multatuli, nama pena dari Edward Dowe's Decker. Mark Zavlar diterjemahkan oleh H.B. Yassin. Jumlah halaman buku ini adalah 480 halaman. Jenis buku ini adalah fiksi, penerbitnya Kanita. Tahun terbit buku ini adalah Januari tahun 2019. Ini adalah catakan ke-17. Sebagian orang mungkin pernah mendengar tentang buku Mark Zavlar. Buku ini seringkali disebut dalam pembelajaran di sekolah. Hal ini karena Mark Zavlar menjadi buku pertama yang secara mendetail menjelaskan para praktik kolonialisme di Hindia Belanda pada waktu itu. Versi asli Mark Zavlar diterbitkan pada tahun 1860 oleh Multatuli, nama pena dari Edward Dowe's Decker. Dan secara singkat menjadi bestseller di Belanda. Dalam sejarahnya, Mark Zavlar menjadi inspirasi bagi banyak tokoh besar bangsa Indonesia, seperti Kartini, Soekarno, dan W.S. Render. Buku ini termasuk dalam golongan fiksi. Walau demikian, Multatuli pernah menyatakan bahwa penulisan Mark Zavlar terinspirasi dari kehidupan nyata bangsa Indonesia, yang pada saat itu berada di bawah kolonialisme bangsa Belanda. Mark Zavlar menceritakan tentang seorang yang terlihat kumuh memakai sial. Seterusnya disebut dengan Sialman. Sialman bertemu dengan seorang makelar kopi kaya di Amsterdam bernama Batavustruk Stobel. Sesungguhnya, Sialman yang terlihat kumuh dan baru datang dari negeri timur, bukanlah orang yang benar-benar asing bagi Batavustruk Stobel. Dia adalah teman lama semasa kecil yang dulu pernah menanamkan budi pada Batavustruk Stobel. Menemukan tulisan Sialman yang berbicara banyak tentang kopi, Batavustruk Stobel disedia untuk mempublikasikan tulisan-tulisan Sialman dengan perhitungan bahwa pembahasan tentang kopi tentu akan memberikan keuntungan yang tidak kecil bagi usaha yang sedang dijalankan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, dalam tumpukan artikel-artikel yang membahas tentang kopi, Batavustruk Stobel menemukan fakta mengejutkan tentang kekejaman yang ada dalam sistem pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat pribumi. Kekejaman tersebut diakibatkan oleh penerapan sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda beserta oknum-oknum bupati yang korup di tanah jejahannya. Sistem tanam paksa tersebut menyebabkan ribuan penduduk pribumi dijelat dengan kemiskinan, pelaparan, dan penelitaan. Sebagai buku novel, cerita yang tidak cipta oleh Multatuli sungguh menarik. Apa yang diceritakan oleh Multatuli diakui sebagian kalangan pembaca sebagai sebuah fakta yang benar-benar terjadi. Multatuli bahkan berani menentang pemerintah kolonial Belanda untuk membuktikan keperiuran atas data-data yang dibeberkan dalam Max Zavala. Walaupun begitu, Max Zavala bukanlah buku tanpa kritik. Beberapa kalangan meragukan kualitas Multatuli sebagai penulis. Hal ini karena dalam Max Zavala cukup banyak terdapat struktur rasa dan dialog yang dirasa tidak menuhi standar dalam segi sastra oleh beberapa kalangan sastrawan. Terlepas dari segala pro dan kontra, buku ini menjadi karya sastra yang fenomenal dan berdampak besar bagi masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diraihnya. Salah satunya ialah dari The New York Times tahun 1999 yang menjadikannya sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam Max Zavala ialah keadilan, kesetaraan, keberanian dalam menyampaikan kebenaran, dan humanisme. Manfaat bagi pembaca ialah menemukan semangat nasionalisme dan humanisme, memperluas cakrawala pengetahuan di bidang sastra sejarah, serta memberi pandangan baru bagi pembaca tentang sistem kolonialisme yang berjalan di India Belanda. Kutubian yang paling saya suka dari maksudnya ialah, walaupun sendirian, jika perlu, dia akan menegakkan keadilan dengan atau tanpa bantuan orang lain. Sekian resensi dari saya, terima kasih.